Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani Wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali ya materi kita Dari buku 4 langkah Praktis menghitung warisan Sekarang kita akan bahas ya Ahli waris kelompok yang keempat Yang mendapatkan bagian 2 per 3 Yaitu saudari seayah Saudari seayah ini dia Saudari seayah ini mendapatkan Bagian 2 per 3 Saratnya yang pertama Apabila ada saudari seayah yang lain Jadi jumlahnya lebih dari 1 Apabila tidak ada saudari seayah lain Maka dia mendapatkan bagian setengah Pembahasannya di ahli waris Yang mendapatkan bagian setengah Jadi saudari seayah kalau seorang diri Dapat setengah tapi kalau lebih dari 1 Dapat 2 per 3 Saratnya yang kedua apabila tidak ada Saudara seayah Sebab kalau ada saudari seayah Maka dia menjadi asobah biwayrihi Ketarik oleh saudari seayah Untuk mengambil bagian sisa Yang ketiga apabila tidak ada saudari kandung Kalau ada saudari kandung Maka bagian saudari seayah bisa berkurang Bahkan bisa tidak dapat bagian Ya penjelasannya sama Seperti bagian anak perempuan dan cucu perempuan Jadi jatah saudari kandung Dan saudari seayah Ini ahli waris yang Perempuan yang kanan ini Maksimalnya 2 per 3 Nanti kalau sudah diambil setengah oleh saudari kandung Maka saudari seayah dapat 1 per 6 Ya 2 per 3 kurang setengah Tapi kalau sudah 2 per 3 diambil saudari kandung Maka saudari seayah sudah tidak lagi mendapatkan bagian Ya Yang keempat apabila tidak terhijab Herman Penghijabnya yaitu ini Kuruk laki-laki Usul laki-laki dan juga Saudara kandung Ya Contoh disini Ada saudari seayah 2 orang Dan ada paman Maka saudari seayah Karena 2 orang Atau lebih dari 1 Mendapatkan 2 per 3 paman sisanya Kemudian ada istri Ada saudari seayah Ada saudari seayah 2 orang ada paman Maka istri mendapatkan seper 4 Ya karena mayid tidak memiliki keturunan Kemudian saudari seayah Menarik saudari seayah Untuk mengambil bagian sisa Dan nanti pembagiannya 2 banding 2 banding 1 Dan paman terhalang oleh saudara seayah Nah ini syarat Secara umum Untuk saudari seayah Dan disini ada catatan penting Catatan penting Ya agak banyak Gak masalah Kita bahas Perlahan-lahan Yang pertama Jata ahli waris perempuan Jalur kesamping kanan Adalah 2 per 3 Ya tadi sudah saya sampaikan Maksimalnya 2 per 3 dia dapatnya Yang kedua Jika saudari kandung Sudah mengambil setengah Ya berarti saudari kandung Seorang diri Maka saudari seayah Mendapatkan bagian sisa Sebesar 1 per 6 Yaitu 2 per 3 Kurang setengah Yang ketiga Jika saudari kandung Sudah mendapatkan 2 per 3 Berarti saudari kandung Lebih dari 1 Ya Maka saudari seayah Tidak lagi mendapatkan bagian Karena 2 per 3 Sudah diambil semua Oleh saudari kandung Yang empat Jika saudari kandung Bersama furuk wanita Dan tidak terhijab Maka saudari kandung Mendapatkan sisa Ya Menjadi asobah ma'al ghair Dan dia bisa menghijab Saudara atau saudari seayah Dan yang berada di bawah Saudara seayah Dalam urutan asobah Lihat kembali pembahasan Asobah ma'al ghair Ya jadi nanti Ketika kita sudah Ya Menentukan ahli waris Yang tidak terhijab Yang terhijab itu kita coret-coret Ternyata disitu ketemu Ya Saudari kandung Ketemu dengan Furuk perempuan Entah anak perempuan saja Atau cucu perempuan saja Atau anak perempuan dan cucu perempuan Nah kalau ketemu ya Saudari kandung dengan furuk perempuan Maka nanti saudari kandung Tidak lagi mendapatkan bagian tertentu Tapi dia bagiannya Sisa Ya Dia bagiannya Sisa Nah kalau sisa sudah diambil Oleh Saudari kandung Maka ya Yang lain ini Sudah tidak dapat bagian Ya Yang lain ini Yang derajatnya di bawah dia ini Sudah tidak dapat bagian Ya Ini 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 Itu sudah tidak lagi dapat bagian Karena sisanya sudah diambil Saudari Saudari kandung Gitu Kemudian Catatan yang selanjutnya Ini juga sebenarnya mirip ya Dengan catatan 4 Jika saudari seayah bersama furuk wanita Dan dia tidak terhijab Maka saudari seayah mendapatkan sisa Menjadi asobah ma'al ghair Dan dia bisa menghijab anak laki Dari saudara kandung Dan yang berada di bawahnya Dalam urutan asobah Lihat kembali pembahasan asobah Ma'al ghair Sama ya Jadi nanti ketika kita Proses hitung waris Kita sudah coret-coret Ya Ahli waris yang terhijab Ternyata disitu ketemu Ya Ada saudari seayah Dan furuk perempuan Maka Saudari seayah Mendapatkan bagian Sisa Ya Mendapatkan bagian sisa Tidak lagi mendapatkan bagian tertentu Ya Nah kalau dia sudah dapat bagian sisa Maka yang derajatnya di bawah dia Seperti ini Anak laki Ini Ini di atas Itu sudah lagi Tidak lagi mendapatkan Bagian Karena sisa itu Dibagiannya cuma sekali Ya Nah ini pembahasan asobah ma'al ghair Yang harus diingat-ingat Ya diingat-ingat Kalau ada kasus khusus Ini kan Kasus khusus ya Harus diingat-ingat Ya Karena nanti akan berbeda Perhitungannya Dengan perhitungan pada umumnya Contoh misalnya ada kasus Ada saudari kandung Ada paman Ada saudari seayah Maka saudari kandung Mendapatkan setengah Paman Sisa Saudari seayah Mendapatkan seperenam Ya untuk menggenapi Dua per tiga Ya dua per tiga Kurang setengah Sepertenam Kemudian Ada Disini Saudari kandung Dua orang Kemudian ada paman Dan saudari seayah Ya maka nanti Saudari kandung Dua orang Dapat dua per tiga Paman dapat sisa Nah saudari seayah Udah lagi gak dapat bagian Dia terhalang Atau gugur bagiannya Karena bagian dua per tiga Sudah diambil oleh Saudari kandung Kecuali Ya Ada Saudara seayah bersamanya Maka saudari seayah Mengambil sisa Bersama saudara seayah Ya Jadi misalnya ada kasus nih Saudari kandung Dua orang Ada paman Ada saudari seayah Dan saudara seayah Maka Saudari kandung Karena dua orang Dia dapat bagian dua per tiga Ya Kemudian Paman disini Terhalang saudara seayah Karena posisinya Di bawah saudara seayah Paman Nah Saudari seayah Awalnya Dia gak dapat bagian Karena dua per tiga Sudah diambil Saudari kandung Tapi karena ada Saudara seayah bersama dia Maka dia ketarik Ya oleh saudara seayah Untuk mengambil Bagian Sisa Ya Kemudian Disini Ada kasus tiga Ada anak wanita Ada saudari kandung Ada saudari seayah Maka anak wanita Karena satu orang Dapat setengah Ya Nah saudari kandung Ya disini kan ketemu tuh Saudari kandung Dengan furuk wanita Maka dia bagiannya sisa Masuk kategori Asobah ma'al-gayir Nah saudari seayah Udah lagi gak dapat bagian Karena bagian sisa Udah diambil oleh Saudari Kandung Kemudian contoh kasus Ya ada anak wanita Ada saudari seayah Ada anak laki-laki Saudara kandung Maka anak wanita Satu orang Dapat setengah Saudari seayah Ya dapat sisa Karena disini Dia bersama Furuk wanita Dan anak laki saudara kandung Sudah terhalang Karena sisa Udah diambil oleh Ya saudari seayah Ini kasus Asobah ma'al-gayir Nah berarti kita sudah selesai ya Pembahasan tentang Bagian Dua per tiga Ya semoga bisa dipahami Dan sekarang misalnya gini Ya saya ada pertanyaan ya Misalnya Ada ahli waris Dua anak perempuan Ya dua anak Perempuan Kemudian ada Dua cucu Perempuan Dari jalur Anak laki-laki Yang sudah meninggal duluan Ya jadi si Mayit Punya anak laki-laki Kemudian Anak laki-laki ini Punya anak Dua anak perempuan Berarti kan cucu Perempuan dari jalur Anak laki-laki Nah anak laki-lakinya Sudah meninggal duluan Kemudian ada dua saudari kandung Ya dua Saudari kandung Kemudian ada dua saudari seayah Seayah Nah kira-kira bagiannya berapa Ini kan semua ahli waris yang mendapatkan bagian 23 ya Ini kan lebih dari satu Nah kira-kira Kalau semuanya ada nih Kira-kira berapa bagiannya Silahkan antum jawab di kolom komentar Ya dan insyaallah Kita akan bahas pada video berikutnya Demikian ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!